Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku main channel Gimana kabarnya sehat kan? Semoga yang nonton video ini Diberikan kesehatan selalu sama Allah Dan dilancarkan rezekinya Nah di video kali ini Aku akan menceritakan Kisah seorang pendaki di gunung lawu Mau tau ceritanya seperti apa? Alangkah baiknya di subrek-subrek ya Dan tonton sampai habis Oke guys Langsung aja kita menuju cerita Sebuah treat cerita horor Di posting Wahyu Seorang pendaki gunung lawu Melalui akun twitternya Dalam treat horornya itu Dia menceritakan kisah mistisnya Saat mendaki bersama Dua temannya Dipta dan Windy Treat horor itu di posting Wahyu Pada kamis malam atau malam jumat Dibagi dua bagian Treat itu ia beri judul Pengalaman gunung lawu Part 1 dan part 2 Sedikit cerita tentang pengalaman mistis Ketika mendaki gunung lawu Waktu itu kami mendaki tiga orang Saya, Dipta, dan Windy Saya berangkat dengan Windy dari Jogja Dan berjanjian bertemu dengan Dipta Di base camp cemoro sewu Mulai mendaki Saya dan Windy sampai di base camp cemoro Pukul 7 malam Dan ternyata Dipta sudah menunggu di masjid depan base camp Sambung Wahyu Malam itu udara terasa dingin Seperti biasanya Setelah makan dan sedikit ngobrol Dengan teman-teman pendaki lain Api unggun yang menyala Mengantar mereka untuk beristirahat Paginya kita mulai pendakian Di gunung lawu Banyak banget pantangan Yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki Seperti memakai baju hijau Mengganggu jalak lawu Dan lain-lain 15 poin kalau nggak salah Jelas Wahyu Trek cemoro sewu ini tergolong Trek paling dekat Sekitar 8 km Trek rata-rata bebatuan Yang telah dirata rapih Waktu di perjalanan menuju pesempat Ketiganya bertemu dengan seorang bapak-bapak Yang melakukan mendaki sendiri Dan bapak itu berasal dari Surabaya Bapak itu mengaku bekerja Di salah satu perusahaan kontraktor Menurut Wahyu Ada sedikit aneh dengan bapak itu Lantaran bapak itu Hanya membawa dayi pek kecil Bapak ini orangnya Sangat mudah bergaur dengan orang lain Langsung bisa akrab Dengan kami bertiga Tutur Wahyu Perjalanan mereka bertiga Menjadi menyenangkan Karena ada bapak tersebut Selalu bisa membuat tertawa Dengan pengalaman-pengalaman Yang sangat lucu Di tengah perjalanan Wahyu penasaran Dengan apa yang dibawa bapak tersebut Ternyata Isinya adalah air mineral Dan kemenyan Loh Nggak bawa sleeping bag pak Tanya Wahyu Penasaran Nggak ma saya nginep di warung Dekat Hargo Dalem Di sana saya biasa Meminjam sleeping bag Saya sebulan sekali Berkunjung ke sini mas Jadi sudah biasa Ujar bapak tersebut Memang di Gunung Lawu Sangat banyak orang Seperti bapak tersebut Sebab di Gunung Lawu Terdapat sebuah makam Di dalam bangunan Yang bernama Hargo Dalem Jika ingin melihat orang tirakat Di sana Biasanya pada malam Satu suruh Beberapa bahkan ada Yang membawa kambing Kesana Pukul tujuh malam Akhirnya mereka bertiga Sampai di camp terakhir Di sana terdapat Warung Bo'yem Yang terkenal dengan Sebutan warung Yang tertinggi Di Pulau Jawa Mereka bertiga Beristirahat sebentar Di warung Bo'yem Dan berencanakan Mendirikan tenda Bapak itu Berpamitan sebentar Kepada kami Katanya Dia mau Soan dulu Di Hargo Dalem Ujar Wahyu Gunung Lawu Terkenal dengan Hawanya yang Sangat dingin Di situ Wahyu mempunyai ide Untuk nge-camp Di sebuah gubuk Yang beratap seng Bu apa bisa Nge-camp di bangunan tersebut Tanya Wahyu Kepada penjaga warung Bo'yem Bisa mas Nge-camp di situ aja Timpal penjaga warung tersebut Tanpa pikir panjang Wahyu dan Windy Segera mendirikan tenda Waktu itu Dipta sangat kelelahan Dan dia tidak ikut Untuk mendirikan tenda Ada beberapa Bangunan seng Di sana Dan mereka Memilih bangunan Yang kiri Karena yang kanan Dekat pintu Terdapat gambar setan Dengan beralas tanah Dan beberapa jerami Kami membuka tenda Dari dalam tas keril Mulai dari sini Kejanggalan Demi kejanggalan Mulai muncul Kejanggalan mereka Bermula Saat mendirikan tenda Saat itu Wahyu dan Windy Sedang mendirikan tenda Di sebuah gubuk Yang berat Tapseng Dekat hargo dalam Dengan harapan Bisa meminimalisir Dinginnya gunung lawu Saat mereka Mendirikan tenda Kejanggalan Mulai muncul Menurut Wahyu Secara normal Mendirikan tenda Cukup hanya 10 menit Apalagi tenda Yang kami bawa Tenda yang biasa Dipakai untuk nge-camp Hampir 45 menit Saya dan Windy Selalu gagal Untuk menancapkan frame Padahal Sebelum berangkat Kami sudah cek Dan semua normal Wahyu sempat kesal Lantaran Langit di gunung lawu Sudah mulai gelap Tapi entah kenapa Wahyu waktu itu Berfikiran Untuk menggeser Sedikit lokasi tenda Agar pas Di depan pintu Lalu mereka Mencoba Mendirikan sekali lagi Dan tenda Langsung mulus Tanpa hambatan Apapun Kami sempat bingung Ucap Wahyu Tapi karena mereka Sudah sedikit lelah Sehingga mereka Tidak sempat Berfikir aneh-aneh Setelah tenda jadi Mereka langsung Memasak Untuk makan malam Waktu mereka Masak Bapak yang sebelumnya Berpamitan Untuk ke Hargo Dalem Kembali bergabung Bapak itu Bercerita Tentang pengalaman Pengalaman Masa mudanya Suasana sangat Angat Waktu makan malam itu Bapak-bapak tadi Mengajak kami Untuk tidur di warung Dan akan membuatkan Api unggun Untuk kita Tapi kita menolak Secara halus Pikir kita Masa kita Sudah bersusah-susah Untuk mendirikan tenda Kok malah Sudur tidur di warung Bapak-bapak ini Sedikit memaksa Untuk tidak tidur Di sini Tapi kami Selalu berhasil Untuk menolak Secara halus Namun Mereka sempat Berpikir Apa alasannya Bapak tersebut Sangat melarang Untuk nge-camp Di dalam gubuk tersebut Karena mereka Sudah kelelahan Mereka pun Langsung tidur Kemudian Bapak-bapak itu Berpesan Bila ada terjadi Apa-apa Langsung aja Ke warung Dekat Hargo Karena Dia berada Di sana Kemudian Saya langsung Mengunci pintu Dan tidur Di dalam tenda Sekitar jam 1 malam Wahyu mendengar Seperti ada yang Menggedor-gedor Pintu bubuk Saat itu Hanya Wahyu Yang terbangun Windy dan Dipta Sedang terdidur pulas Wahyu mendengar Suara pintu Tergedor Yang berulang-ulang Setelah kaget Bukan kepalang Ternyata Yang gedor-gedor Itu adalah Bapak-bapak Yang tadi Setelah kaget Bukan kepalang Wahyu sedikit laga Karena Ternyata Orang yang Menggedor pintu Itu adalah Bapak-bapak Yang asal Surabaya Yang sebelumnya Bergabung Dalam pendakian Mereka bertiga Dimana Saat ketiga Pemuda itu Mendirikan tenda Dan Bapak itu Pamit ke Hargo dalam Setelah Menggedor-gedor Pintu tersebut Bapak tersebut Bertanya keadaan Windy, Dipta, Dan Wahyu Setelah mendapat jawaban Kalau pemuda ini Baik-baik saja Bapak-bapak ini Mengingatkan kembali Kalau terjadi Apa-apa Bilang ya Ujar Wahyu Setelah percakapan Singkat itu Wahyu melanjutkan Tidurnya Setelah jam 2 Bapak-bapak tersebut Kembali Menggedor-gedor Pintu gubuk Saya sempat Berpikir janggal Kenapa Bapak-bapak ini Sebenarnya ada apa Ungkap Wahyu dalam hati Kemudian Saat itu Wahyu sulit tidur Tidak berapa lama Seperti ada Seseorang yang berjalan Menuju Ke gubuk tersebut Awalnya Ia mengira Mungkin ada Seseorang yang Sedang mencari Tempat Untuk kencing Namun Suara itu Semakin lama Semakin kencang Dan semakin mendekat Suara kaki itu Seperti terus menurus Mengelilingi tenda kami Sempat merinding Waktu itu Lalu saya langsung Menyalakan lampu tenda Tak lama Windy terbangun Dan menanyakan kepada saya Suara apa itu Tanya Windy Saya Hanya bergeleng-geleng Dan hanya Menyuruh dia Untuk tidur saja Gak usah digubris Wind Kenapa kok lampunya Dinyalakan Aku gak bisa tidur Ujar Windy Yaudah Tak matikan lagi Timpal Wahyu Sebenarnya Tujuan Wahyu Menyalakan lampu itu Agar kelihatan Jika memang ada Wujud Yang masuk Ke dalam Gubuk tersebut Sebab Jika memang ada Wahyu Akan membangunkan Dipta dan Windy Dan langsung Membuka tenda Agar tidak penasaran Setelah Mematikan lampu Suara itu perlahan menghilang Wahyu tanpa sadar Ketiduran Setelah pukul Setengah tiga pagi Bapak-bapak itu Kembali Menggedor-gedor Pintu kubuk Namun Kali ini Wahyu Sengaja Tidak menjawabnya Ternyata Gedoran semakin keras Dan bapak itu pun Terlihat sangat panik Dan saat itu Windy lah yang bangun Dan menjawab Bapak itu Akhirnya Pada pukul lima pagi Bapak-bapak itu Menggedor-gedor Pintu kubuk Sambil berkata Mengajak Wahyu Dan kedua temannya Untuk sholat subuh Pagi itu Saya yang membuka pintu Dan saat itu Bapak tersebut Bertanya kepadaku Gimana mas Tidak ada yang janggal Tadi malam Saya hanya sedikit tersenyum Bapak cerita dulu Sebenarnya ada apa disini Siapa tahu Cerita kita cocok Tapi tak dulu ya pak Saya mau sholat subuh dulu Iya mas Monggo Nanti aja ceritanya Kalau habis sholat subuh Sambung bapak itu Sambil tersenyum Setelah sholat subuh Wahyu diminta Untuk bercerita duluan Kemudian Wahyu bercerita Mulai dari Kejanggalan Mendirikan tenda Hingga ada Orang yang Memutari Gubuk tersebut Kemudian Bapak itu Malah tersenyum Dan akhirnya Bercerita tentang Apa yang terjadi Di gubuk itu Jadi dua bulan yang lalu Di gubuk itu Ditemukan ada orang Yang gantung diri Tepat di samping Atas tenda Yang didirikan Wahyu Bapak-bapak Yang gantung diri itu Ditemukan Memakai sepatu Bots Bapak itu Kemudian menunjukkan Masih ada Goresan tali Yang dipakai Untuk bunuh diri Maklum Kalau masnya Tidak bisa Mendirikan tenda Di sana Karena di atasnya Bekas lokasi Bunuh diri Mungkin arwahnya Merasa agak terganggu Dan pas banget Masnya malah Mendirikan tenda Di situ Wahyu sempat kaget Dan ternyata Dipta dan Windy Juga mendengarkan Bapak itu Bercerita Dipta dan Windy Bahkan sempat Shock Kemudian mereka berdua Langsung ingin Packing tenda Untuk keluar dari Gubuk tersebut Ternyata terjawab Kenapa alasan Bapak itu Mengajak kami Untuk tidur Di warung saja Dan mengapa Ia selalu Mengecek kami Sampai 4 kali Semalam Itu untuk Memastikan Tidak terjadi Apa-apa Kepada kita Bapak itu Kembali bercerita Setelah kejadian Ditemukannya Orang yang Gantung diri Tidak ada Orang yang berani Ngecam Di gubuk tersebut Kami hanya bisa Saling pandang Waktu itu Mungkin itu Pengalaman pertama kali Ngecam Di TKP Bekas orang Bunuh diri Oke guys Gimana ceritanya Serem gak Kalau kalian suka Video ini Jangan lupa Di like ya Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa